Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses dan sejahtera buat kita semua Sahabat bisnis dimanapun Anda berada pada dasarnya Aktualisasi diri adalah menjadi versi terbaik dari diri Anda Dengan mengasah bakat dan kelebihan Sehingga Anda dapat mencapai impian-impian Serta memberikan arti dalam kehidupan ini Pada video sebelumnya Kita sudah bahas tentang berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain Maka pada video kita kali ini Kita akan lanjutkan poin kedua sampai dengan poin yang kelima Apa poin kedua? Meningkatkan mental positif Kemampuan melihat sisi positif dalam hal apapun Merupakan kunci keberhasilan personal dan kebahagiaan hidup Orang-orang yang mampu berpikir positif Cenderung lebih sehat Memiliki sistem imun yang lebih baik Dan lebih tangguh menghadapi kesulitan hidup Anda bisa memulai menjadi orang yang berpikir lebih positif Dengan menghilangkan pikiran negatif tentang diri Anda sendiri Tumbuhkan perasaan berharga dalam diri Anda Orang-orang yang sudah mencapai aktualisasi diri Akan merasa dihargai dan mampu menghargai diri sendiri dan orang lain Menghargai diri sendiri Dan mengakui bahwa diri Anda berharga Adalah cara mengembangkan pola pikir yang sehat Solusi praktis untuk meningkatkan harga diri Adalah dengan menghilangkan Kecenderungan membandingkan diri sendiri dengan orang lain Semua orang memiliki kekurangan Dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain Berdasarkan apa yang terlihat dari luar Bukanlah cara yang adil untuk Anda Perbandingkan yang perlu Anda lakukan Adalah antara diri Anda hari ini Versus diri Anda di hari yang kemarin Yang ketiga berpikiranlah yang terbuka Jadilah orang yang berpikiran terbuka Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri Mampu mempertimbangkan opini Pandangan metode yang berbeda Seseorang yang berpikiran terbuka Bukan berarti orang yang tidak punya pendirian Melainkan orang yang mampu mempertimbangkan Berbagai kemungkinan sebelum membuat sebuah kesimpulan Orang yang mau mendapatkan pengalaman baru Dan mampu memberi tanggapan positif Walaupun orang-orang yang sudah mencapai aktualisasi diri Mau bersikap terbuka terhadap berbagai opini dan pandangan Mereka juga mampu mengandalkan diri sendiri Mengandalkan diri sendiri secara emosional Membuat Anda merasa percaya diri untuk mengambil keputusan Tanpa mengandalkan orang lain Dan mampu mempertahankan keputusan Anda Apa yang keempat? Lingkungan yang positif Jalinlah hubungan dengan orang-orang Yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan Anda Rasa saling mendukung dan kasih sayang Sangat dibutuhkan untuk pencapai aktualisasi diri Berkumpul dengan orang yang positif Membuat kita merasa lebih percaya diri Mampu mengambil keputusan yang tepat Dan meredakan stres Amati hubungan Anda dengan orang-orang terdekat Dan ajukan beberapa pertanyaan berikut Yang pertama Apakah hubungan dengan orang yang paling sering menemani Anda Untuk menghabiskan waktu bersama Sudah mencerminkan nilai-nilai keyakinan Anda? Yang kedua Apakah mereka membuat Anda merasa nyaman dengan diri Anda sendiri? Dan yang ketiga Apakah mereka memotivasi Anda untuk menjadi yang terbaik? Jika ada jawaban tidak Untuk salah satu pertanyaan tadi Sebaiknya Anda menjauh dari orang-orang yang memberikan pengaruh negatif Apakah ciri-ciri di atas sudah ada dalam diri Anda? Andalah yang lebih memahaminya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh